Oh, ini nih. Sekarang kita mau masuk ke tempat baju-baju yang gemoy. Apa masuk? Boleh masuk? Kita masuk sini ya. Wah, kalau judulnya nona-nona ini belanja, lebih baik cowok-cowoknya melipir dulu deh sambil main PS. Meskipun tampilan tenannya ini cuma berukuran mini, dijamin deh mereka bisa tahan 2 jam lamanya berada di dalamnya. By the way, salah satu brand asal Bandung ini memang lagi naik daun nih, Femz. Jelas, warnanya yang meriah ini emang cocok banget nih dipakai sama cewek-cewek kue. Itu tuh istilah yang digunakan untuk cewek-cewek yang suka pakai pakaian warna-warni. Layaknya rainbow cake yang manis begitu, Femz. Tunggu deh, mereka nih bukan lagi ada di mal atau di pusat perbelanjaan yang mewah loh, Femz. Katanya sih di dalam pasar. Halo, Femz. Kita lagi di Hallways Posambi. Sepertinya di Pasar Posambi. Kita lagi jalan-jalan, belanja sambil kulineran. Yeay. Yeay, lihat. Masa ada sih pasar kayak gini? Fans, karena konsepnya hidden place dari bagian luar, cuma bisa terlihat bentuk pasar tradisional pada umumnya. Gusam, bau, bahkan ada kalahnya becek. Pengunjung yang pertama kali datang ke The Hallway harus melewati tangga yang cukup gelap di ujung pasar. Setelah melewati beberapa kiosk pasar, baru deh kamu bisa merasakan suasana yang jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Lantai dua gedung pasar milik pemerintahan kota Bandung ini disulap layaknya tongkrongan anak muda kekinian. Dirintis sejak 2017, The Hallway ini mulai dibuka sejak 1 Oktober 2020. Bukan cuma bisa belanja ya, The Hallway ini terdiri dari fashion, dekorasi, dan... Ah, mending kita absen satu-satu nih ya. Tenan yang satu ini wajib digunjungi oleh pecinta kamera analog. Karena selain menerima jasa percetakan dari kamera film, banyak kamera jadul yang udah jarang ditemui. Yup, sebelum adanya memory card, zaman dulu kalau memotret, salah satu bagian di badan kameranya itu harus diputer untuk ngeroll filmnya nih, fam. Kita lanjut ya. Oh iya, fam. Setting dan desain interior toko ini sengaja dibuat kekinian untuk menarik minat para muda mudi masuk ke dalam pasar. Mulai dari penyusunan tempat, pencahayaan, kursi, lampu, dan masih banyak lagi. Gimana? Udah gak ada aura horor kan dari pasar yang udah terbengkalin selama 20 tahun ini? Yang sayang dilewatkan adalah brand es krim kekinian asal Bandung, fam. Yang punya menu menggoda ini, fam. Ada 28 varian rasa es krim yang dijual dengan harga merakyat. Kalau biasanya menu macam ini minimal dijual 50 ribuan dengan ukuran yang sama. Nah, kamu hanya harus menyisikan setengah harganya aja nih, fam. Yup, cuma 20 ribuan aja, fam. Kapan lagi kan? Bisa makan es krim kekinian kayak gini di dalam pasar tradisional pula. Ngomongin soal Bandung, bukan cuma wisata dan kulinernya aja nih yang bisa diunggulkan. Tapi, industri kreatifnya ini juga gak mau kalah. Salah satu buktinya adalah banyaknya brand sepatu asal Bandung yang gak hanya memikat pasar domestik, tapi sampai pasar internasional. Bahkan nih, banyak warga Indonesia yang sering ketipu. Kalau kumpulan brand wargi Bandung ini berasal dari luar negeri loh. Dengan adanya The Hallway, pengelola ini berharap para pedagang lain di lantai satu ini dan basement ikut ke bagian pelanggan baru. Bukan hanya sayur dan buah aja, fam. Lantai basement di sini diisi oleh pedagang makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Apalagi, mereka ini masih pakai hukum pasar tradisional. Harganya masih bisa ditawar, fam. Anti bokeh-bokeh banget deh buat kamu. So, puas-puasin belanja di pasar tradisional kosambi ini ya, fam. Kamu senang, pedagang pun riang. Cakep!